Intro Berita Sumsel 24 jam hari ini Kepolisian daerah Sumatera Selatan terus mengusut dugaan penyalahgunaan BBM Subsidi Dengan menggandeng tim BPH Migas berhasil mengamankan dua pelaku di jalan lintas Palembang Prabu Muli Anggota Poldes Sumsel bersama tim BPH Migas Jakarta berhasil mengamankan dua pelaku tindak pidana penyalahgunaan BBM Subsidi Di jalan lintas Palembang Prabu Muli, Desa Talangtaling, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara ini Kedua pelaku yakni KP dan RR warga di Tsun Satu Desa Putak, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara ini Dari tangan pelaku terus diamankan barang bukti berupa satu unit mobil dump truck merek Mitsubishi Counter Nopol BG8351UR Berikut kunci kontak Satu unit mobil truck merek Mitsubishi Cold Diesel Nopol BG9205T Berikut kunci kontak Kemudian satu lembar nota 17 buah drum yang masing-masing berisikan BBM jenis solar sekitar 220 liter Dan satu unit ponsel merek iPhone 7 Plus berikut SIM cardnya, plat palsu, dan lainnya Sementara itu Kepala BPH Migas Pusat, Erika Retnowati menjelaskan Sesuai amanat dalam undang-undang, BPH Migas bertugas mengawasi dan pengaturan pendistribusian BBM Di tempat yang sama Kapol Desumsel Irjen Poltoni Hermanto mengapresiasi ungkap kasus tersebut Dia berharap kolaborasi bisa terus dilakukan Reporter dan juru kamera kurniawan palpres.com Demikianlah berita sumsel 24 jam hari ini Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di youtube channel palpres ofisial Seperti podcast syukur pada segudak lorong basing ternyata bukan mistis Sidak dan ruang cerita bersama kakak Julie Saya Sri Depi, sampai jumpa Terima kasih telah menonton